Intro Seharusnya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita akan terlebih dahulu Menyatukan hati kita di dalam doa Mari kita berdoa Kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan Jikalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami Sehingga kami boleh menyambut sabdamu itu dengan penuh sukacita Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Seharusnya yang saya kasihi kita akan bersama-sama membaca Kitab Dua Raja-Raja pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga Saya akan membacakan demikian Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang dihadapan Tuhannya Dan sangat disayangi Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta Orang Aram pernah keluar bergerombolan Dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel Ia menjadi pelayan pada istri Naaman Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya Sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya Demikianlah firman Tuhan Sebenarnya yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Seringkali siapa yang memberikan nasihat Atau ide Atau pendapat Atau pikiran Itu lebih menentukan Daripada isi gagasan Isi nasihat Atau isi ide tersebut Siapa itu menjadi lebih penting Daripada apanya Nah sesuai yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Dalam bahasa Inggris Seringkali dipakai perumpamaan Atau gambaran Atau gambaran The singer The singer itu lebih penting daripada The song Atau nyanyiannya Nah sesuai yang saya kasihi Memang ada kalanya Siapa yang memberikan pesan Itu patut diperhatikan Tetapi Apa yang menjadi pesannya Adalah juga sesuatu yang sangat penting Yang Kalau Hanya sekedar Mengandalkan Atau hanya sekedar Memperhitungkan Siapa yang memberikan pesan Maka Bisa jadi Kita kehilangan Mutiara yang berharga Nah sesuai yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Naaman Di dalam kitab Raja-Raja tadi Adalah Seorang yang sangat terpandang Ia seorang pahlawan Seorang Panglima Tentu saja memiliki Kedudukan yang Luar biasa Terhormat Di dalam Kerajaan Aram Tetapi Ia Kemudian terkena Sakit kusta Suatu penyakit yang sangat Mengerikan Itu sama seperti Dengan Vonis mati Vonis mati pun Tidak seketika Tetapi Proses kematian yang sangat panjang Sangat menyakitkan Dan sangat mengerikan Tidak ada obatnya Artinya Naaman tidak punya kemungkinan Untuk sembuh Nasibnya Seolah-olah Sudah ditetapkan Bahwa Ia akan mati Dengan cara yang sangat Menyakitkan Dan mengerikan Setelah yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Naaman memiliki Seorang Buddha Perempuan Ia adalah Seorang gadis Yang berasal dari Israel Dan gadis itu Atau Buddha itu Memberi nasihat Atau pendapat Kepada Naaman Supaya Naaman Menemui Nabi Elisa Yang ada di Samaria Buddha ini yakin Bahwa Elisa Akan Sanggup Menyembuhkan Sakit kusta Dari Naaman Oleh karena Ia adalah Seorang Nabi Tuhan Seorang yang dipakai Oleh Tuhan Nah sesuai yang terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Buddha ini Atau Gadis ini Memiliki Tiga kelemahan Yang Sungguh sangat Fatal Atau Tiga Keberadaan Yang seringkali Membuat dia tidak Diperhitungkan sama sekali Yaitu yang pertama Ia adalah seorang Perempuan Yang kedua Ia hanyalah seorang Bocah Seorang anak Dan yang ketiga Adalah Ia seorang Buddha Jadi bukan Double kelemahan Tapi triple Kelemahan Siapa sih Yang mau mendengar Nasihat dari orang Dengan keberadaan Seperti itu Seorang anak Perempuan Buddha lagi Pada zaman itu Orang ini Tidak dianggap Sebagai manusia Dan oleh karena itu Biasanya Omongannya Pendapatnya Nasihatnya Ya tidak akan Diperhatikan Tetapi untunglah Naaman Mau mendengar Dia tidak Terpancang Tidak terpaku Pada Siapa yang memberi Nasihat Siapa yang memberi Pendapat Tetapi Apa yang Ia nasihatkan Itu yang Didengar oleh Naaman Dan itu yang Dilakukan Sehingga singkat Cerita Naaman kemudian Mengalami Kesembuhan Nah sesuai Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Seandainya Naaman berpikir Siapa sih Kamu Kok Bisa Bisa Memberikan Nasihat Kepada Aku Orang Yang Kedudukannya Sedemikian Tinggi Kalau Sajan Naaman Bersikap Seperti itu Maka Ia akan Kehilangan Kesempatan Untuk Mengalami Kesembuhan Ia Mengabaikan Mutiara Yang demikian Berharga Nah sesuai Yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Kristus Oleh karena Itu Belajar Dari Firman Tuhan Ini Kita Diajak Untuk Mari Jangan Cepat Cepat Meremehkan Pendapat Dari Orang Yang Nampaknya Sederhana Jangan Melihat Siapa Yang Memberi Nasihat Tetapi Sesederhana Apapun Orang Itu Alangkah Bijaknya Jikalau Kita Juga Mau Mendengar Apa Yang Dikatakan Nasihatnya Pendapatnya Karena Tuhan Bisa Bekerja Melalui Siapapun Tuhan Bisa Memakai Siapapun Untuk Memberikan Nasihat Pendapat Pencerahan Kepada Kita Sekalipun Orang Itu Barangkali Kedudukannya Jauh Lebih Rendah Dari Kita Tetapi Jangan Pernah Meremehkan Kesederhanaan Atau Orang Yang Sederhana Karena Dari Orang Yang Sederhana Bisa Saja Lahir Mutiara Mutiara Berharga Yang Sungguh Sangat Bermanfaat Untuk Kehidupan Kita Nah Tetapi Memang Bisa Saja Siapa Yang Memberi Pendapat Siapa Yang Berbicara Ikut Menentukan Terutama Si Kalau Ini Menyangkut Masalah Moral Artinya Kalau Seseorang Itu Moralnya Tidak Karuan Kemudian Memberikan Nasihat-Nasihat Yang Baik Memang Perlu Dipertanyakan Ada Pata Yang Mengatakan Bahwa Bisa Memberi Nasihat Tetapi Tidak Tidak Bisa Melakukan Nah Sesuai Terkasih Tuhan Yesus Kristus Dalam Hal Semacam Itu Memang Penting Untuk Memperhatikan Siapa Yang Memberi Nasihat Tetapi Toh Seburuk Apapun Kalau Seseorang Memberi Nasihat Yang Baik Alangkah Baiknya Juga Nasihat Yang Baik Itu Diperhatikan Lepas Dari Bagaimana Keberadaan Atau Kehidupan Orang Itu Sehingga Dengan Demikian Kita Akan Dapat Terus Mendapatkan Nasihat Nasihat Berharga Untuk Kehidupan Kita Tuhan Memberkati Kita Semua Amin Mari Kita Berdoa Ajarkanlah Kepada Kami Untuk Senantiasa Rendah Hati Mendengar Suara Tuhan Yang Disuarakan Melalui Orang-orang Yang Ada Di Sekitar Kami Supaya Hidup Kami Boleh Dituntun Oleh Tuhan Sendiri Supaya Kami Juga Tetap Bisa Menghargai Dan Melihat Mutiara-Mutiara Berharga Yang Ada Di Sekitar Kami Terima Kasih Bapak Di Dalam Kristus Kami Berdoa Amin Bahi Dan Berdoa Sikih B�� Juga Terima kasih.